Intro Halo, selamat datang di channel Faunastik Hari ini kita akan membahas perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa Yuk simak pembahasan berikut ini Lebih dari 2000 spesies ular yang ada di dunia Menariknya hanya sekitar 200 spesies dari jumlah tersebut yang termasuk kategori berbisa Dalam mengidentifikasi mana ular yang berbisa dan tidak berbisa seringkali salah kaprah Padahal ada beberapa ciri-ciri yang bisa menjadi patokan untuk membedakannya Selain itu, mampu mengenali perbedaan bisa membantumu untuk tetap aman jika suatu hari menemui salah satunya Apalagi beberapa jenis ular berbisa di Indonesia sendiri Ada yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar Seperti ular sendok, ular tanah, ular hijau, ular laut, ular pohon, ular welang, hingga ular kobra Apa saja perbedaan ular berbisa dengan yang tidak berbisa Mulai dari tanda fisik hingga perilaku kamu bisa membedakan dengan ciri-ciri berikut ini Yang pertama, bentuk kepala Salah satu tanda yang paling mudah untuk dikenali dalam membedakan mana ular yang berbisa dan mana yang tidak adalah dari bentuk kepalanya Sebagian besar bentuk kepala ular yang berbisa berbentuk segitiga dan sedikit lebar Sementara itu, ular yang tidak berbisa memiliki kepala yang cenderung mulat Sebagai tambahan untuk bisa lebih membedakannya Ada faktor lain untuk rahangnya Ular berbisa memiliki leher yang jenjang dan kecil serta kepala yang sedikit besar Bentuk kepala yang sedikit lebih besar dan lebar ini disebabkan adanya kantung bisa yang terletak tepat di bawah rahang ular tersebut Sedangkan ular tidak berbisa memiliki rahang yang lurus dan jenjang Tidak ada perbedaan bentuk kepala karena tidak memiliki kantung bisa Yang kedua, bentuk gigitan Baik ular berbisa maupun tidak berbisa sama-sama menggigit sebagai mekanisme pertahanan mereka Namun, dalam ular berbisa, menggigit dan mengeluarkan bisa lebih banyak digunakan untuk memangsa makanan mereka Gigit aring mereka kecil dan memproduksi bisa yang keluar saat menggigit Kemudian, apabila tergigit, maka bekas gigitan berupa luka halus dan bentuk melengkung yang berdekatan Ular tidak berbisa di Indonesia dan belahan dunia lainnya Di sisi lain, memiliki bekas gigitan yang tidak rata karena deretan gigi mereka yang tidak memiliki taring dan menjadi ciri khusus ular tidak berbisa Yang ketiga, bentuk mata dan lubang hidung Selain dari kepalanya, banyak orang membedakan ular berbisa dengan tidak berbisa melalui dari bentuk matanya Akan tetapi, cara ini disebut tidak terlalu efektif Sebab perbedaan mata lebih terkait dengan waktu aktif ular tersebut Ular nocturnal atau yang berburu di malam hari biasanya memiliki pupil berbentuk celah atau ellipse Sementara, ular diurnal atau yang berburu di siang hari biasanya memiliki pupil bulat Beberapa ular paling berbisa di dunia memiliki pupil bulat Akan tetapi, ada juga ular berbisa terkenal lainnya seperti ular derik memiliki pupil mata berbentuk celah atau ellipse yang klasik Secara umum, ular berbisa memiliki mata yang lebih lonjong dengan pupil celah atau ellipse Sedangkan ular tidak berbisa memiliki mata dan pupil yang bulat Ular berbisa juga umumnya memiliki lubang di dekat hidung yang sensitif terhadap panas Guna mencari para mangsa yang berdarah panas yang tidak dimiliki ular yang tidak berbisa Tentunya, karakteristik ini cukup sulit dilihat dari jarak jauh Dan tentunya, kamu tidak perlu nekat mendekati ular tersebut untuk melihatnya Yang keempat, sisik dan ekor Tanda fisik lainnya yang bisa terlihat dari sisik, warnanya, dan juga ekor Ular berbisa umumnya memiliki warna yang terang dan mencolok seperti misalnya ular karang Warna ular berbisa biasanya juga memiliki pola Kemudian mereka hanya memiliki satu baris sisik saja Sementara jika ular tersebut memiliki warna solid Kemungkinan besar ular tersebut tidak berbisa Lakan tetapi, ada juga beberapa ular tidak berbisa dari wilayah di Afrika Yang memiliki warna yang cerah dan mencolok Ular tidak berbisa juga memiliki pola sederhana dan terdiri dari dua baris sisik Ekor ular yang bisa memberikan penanda apakah ia berbisa atau tidak Ular yang memiliki derik di ekornya sudah bisa dipastikan adalah ular yang berbisa Ular tidak berbisa hanya mengeluarkan suara derik dari menggerakkan ekornya di atas daunan kering Bila bertemu ular, jangan menunggu untuk memastikan berbisa atau tidak Jaga jarak atau kabur akan lebih aman Yang kelima, perilaku Berbeda cara bertahan hidup, pasti berbeda pula perilaku ular yang berbisa dan yang tidak berbisa Misalnya, yang paling mudah adalah dari cara mereka berenang Ular berbisa umumnya berenang hanya dengan memperlihatkan kepala mereka yang berada di atas air Sedangkan, ular tidak berbisa berenang dengan mengapungkan seluruh tubuhnya di atas air Selain itu, ular berbisa sering berperilaku aneh dengan gerakan lambat atau tenang Umumnya, mereka adalah hewan nocturnal yang mencari mangsa di malam hari Ular berbisa membunuh mangsa mereka dengan menyuntikan bisa melalui gigitan taringnya Biasanya, setelah menggigit mangsanya, mereka masih tinggal di tempat Lalu, ular tidak berbisa memiliki gerakan yang cepat dan agresif Biasanya, mereka mencari mangsa di siang hari dan tidak memiliki gigitan mematikan karena taringnya tidak berbisa Mereka membunuh mangsanya dengan cara membelitkan tubuhnya ke mangsa dengan erat Hingga kehabisan napas dan menelannya bulat-bulat Membedakan ular yang tidak berbisa dan yang berbisa sangat penting untuk menjaga keselamatan kamu Oleh karena itu, perhatikan baik-baik perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa Selain itu, sangat disarankan untuk tidak menyerang ular atau mendekatinya Apabila kamu bertemu dengan ular berbisa maupun tidak Langkah terbaik adalah segera menjauh atau kabur Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui informasi tentang hewan lainnya Kita bertemu lagi di video selanjutnya